Hai enak di samping rumah maninya ada tanuman sayuran terong bawang berarti Neng mah nggak usah beli ya kalau lagi musimnya ya hehehe ya Allah nah ini buat buka puasa renca-renca ini ya apa terong kebenaran malah di samping rumah juga ya ini sambil ngeburit jeneng nyari lalab banyak daun ini juga nih doyan neng ingin melanjut sekolah sampai tutas mungkin ya ya mudah-mudahan doang terbaik juga dari saya mudah-mudahan apa cita-cita neng kedepannya semakin sukses lagi ya Allah permudah segala urusan neng ya keluarga neng dan juga nggak lama ya ini juga ketitipan wang amanah sebesar 150 ribu rupiah dari hamba Allah Singapura mohon diterima mudah-mudahan maaf-maaf ya dan doakan beliau kasih abad yang kasih semoga rezekinya semakin mancah diberokahkan juga rezekinya dan semoga panjang umur amin ya Allah ya Allah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di bonik channel semoga teman-teman sehat dan sehat pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan ngasruk kedesaan atau melanjutkan silaturahmi lagi ke pelosok-pelosok kedesaan dan kali ini saya mau berkunjung ke gadis piatu teman-teman dan jujur teman-teman gadis piatu ini sangat prihatin teman-teman memprihatinkan beliau tinggal sama neneknya juga dan neneknya itu udah sakit kisaran 3 tahun teman-teman dan neng lulu ini jadi terputus sekolah juga gitu karena biaya gitu ya faktor biaya dan faktor ekonomi dan kebetulan beliau juga malah ngelanjut ikutan paket C ya nah seperti apa kisahnya ikuti saya selengkapnya dan saya juga kesini sambil mengantarkan uang amanah sebesar 150 ribu rupiah dari hamba Allah Singapura dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbul Alamin nah seperti apa kisahnya ikuti saya selengkapnya neng tinggal bubur itu seperti ini iya jalan-jalan mau bubur itu ke sawah gitu ya udah sokat jadi nggak bubur itu sih neng sambil mau ngundur ya neng katanya sambil mau ngundur sayuran ya hati-hati neng masih panas neng iya duduk dulu sini sebentar nggak apa-apa ya ya Allah panas eh neng gimana kabarnya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ini mohon maaf ya izin silaturahmi lagi dan kebetulan neng malah mau ngabuburit katanya ya sambil mau nyari lalap emang ada tanaman apa aja neng ada daun papaya ada darong ada daun bawang berarti neng masaknya masak sayur-sayuran itu gitu ya sayurannya ada itu sama apa lagi tuh nggak pakai apa nggak pakai daging gitu apa sama ikan asin ya Allah jadi beliau ini makannya pun sederhana ya teman-teman dan ini rumahnya beliau juga rumah tradisional ini masih dari bilik teman-teman ya masih tanggung ya ya Allah dan ini masih panas banget dan kebetulan tadinya neng ini mau ngabuburit katanya ngajak ke sawah cuman ini sangat panas banget ya daripada membatalkan puasa udah di dekat-dekat rumah aja mungkin emang terbiasanya juga si neng seperti itu ya neng ya neng gimana kabar neng kabar keluarga neng sekolahnya gimana lancar ada ini gak gendala gak cuman berangkatnya aja supaya itu suka sapa apalagi puasa ya ya soalnya berangkatnya nanjak nanjak baliknya turun ya jadi beliau ini cuman saking semangatnya dan dulu juga neng sempet terputus sekolah neng ya cuman nyampe SMP ya kalau gak salah nyampe SMP dan beliau saking kekehnya ingin dilanjut sekolah ikutan paket C ya dan paket C pun itu sangat perbatasan desa ya jadi cuman saking semangatnya neng alhamdulillah masih bisa menjalankan kesan nah ya neng ya neng apa yang jadi keluh kesan neng gitu ekonomis ya suka kasih yang lihat orang tua ya kalau nyari uang buat beras itu susah banget kadang pernah sampai sehari itu gak gak ada nasi gak makan nasi ya Allah gimana itu perasaan neng sedih banget sih tapi ya mau gimana lagi iya neng yang sabar ya dan perbanyaklah sholawat ya cikir ya sholat yang lima waktu juga jangan ditinggal ya biar Allah mempermudah segala urusan neng neng berarti kalau keseharian neng selain bantu-bantu mama gitu ngapain aja gitu aktivitas neng kesehariannya ini bantuin bapak murus kebun ini kalau yang ini mah punya neng jadi mohon maaf juga ya teman-teman sedikit terada mungkin agak beda kayak kurang semangat saya ada dua hari ini tiga hari kurang enak badan teman-teman sebenarnya cuman maksain gitu namanya amanah kan berat ya jadi saya tetap berangkat kita namanya ada kerjaan biasanya saya juga nyuruh istri cuman kebetulan istri lagi ada kerjaan juga gitu mudah-mudahan kita semua baik saya dan piwesnya bonik channel baik dalam negeri luar negeri baik neng lulu ya selalu disehatkan ya dan Allah permudah segala nikmat rezeki kita selain aktivitas bantu-bantu mama sekolah juga sekolah dan kalau sekolah itu tiap hari enggak enggak sekolahnya cuma hari jumat sama sabti berarti seminggu dua kali enggak kalau ngaji masih ngaji kan ngaji kalau siangnya takutnya siangnya ngaji juga takutnya ngeganggu nanti saya siangnya ngaji habis bohor habis bohor jadi buliow ini kadang pesantren kilat ya bahasa sundanya kalau bulan puasa pesantren kilat juga dan kebetulan emang ini juga udah udah masuknya ini ngabuburit udah hampir sore juga ya nanti mungkin abis siapin masak baru berangkat ngaji mungkin pulang ngaji baru masak terkadang cara menghemat waktunya perempuan itu kayak gitu kadang saya juga merhatiin anak saya seperti itu gitu nyiapin cek bahasa sunan nama bebek lan jangan buka gitu hari ini mau ngambil sayuran dulu disini nanti nyiapin baru berangkat ngaji gitu paling ini bentaran lagi neng neng katanya dulu waktu kesini juga si neng juga neneknya sakit ya iya masih sakit katanya itu udah lama juga udah itu udah gak bisa jalan gak bisa berdiri tidur terus udah berapa tahun apa berapa lama gitu udah tiga tahun tiga tahunan tapi makan masuk makanan gitu kadang susah juga itu berarti udah sepuh banget ya berapa tahun itu 100 tahun lebih ya Allah jadi ternyata beliau ini selain ditinggal wapat sama almarhum mama mamahnya neng lulu ini ternyata punya si nenek juga ya nenek itu sakit sudah cukup parah juga udah lama gitu teman teman dan barangkali teman teman menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingan kehidupan yang lulu itu bisa kalian kunjungi di deskripsi ada nomor admin dan tanpa disitu saya tidak pernah membagikan nomor tersebut teman teman insya Allah saya dengan senang hati mengantarkan uang uang amanah dari teman teman baik luar negeri maupun dalam negeri teman teman neng berarti ini mau lanjut ini apa jadi ngabuburitnya seneng ini sangat bermanfaat teman teman jadi gak cuman ngabuburit gitu ya neng ya jadi bahasa sunda nama bariburabari seneng ya ya Allah bermanfaat udah cantik ramah rajin ya Allah jadi mau ngambil taleban mungkin seperti itu neng ya dan ini juga mohon maaf diganggu neng ya ya Allah neng cita-cita neng ke depannya ke depannya bisa meringankan uang orang tua membantu orang tua cari uang ya ingin melanjut sekolah sampai tutas mungkin ya ya mudah-mudahan doa terbaik juga dari saya mudah-mudahan apa cita-cita neng ke depannya semakin sukses lagi ya Allah permudah segala urusan neng keluarga neng dan juga gak lama ini juga ketitipan uang amanah sebesar 150 ribu rupiah dari hamba Allah Singapura mohon diterima mudah-mudahan maaf-maaf neng dan doakan beliau kasih akbab yang ngasih semoga rezekinya semakin mancah di barokahkan juga rezekinya dan semoga panjang amanah amin ya Allah ya Rabbul amin neng mudah-mudahan manfaat buat neng dan ama langsung pamit nitip salam juga sama keluarga neng ya nangga neng assalamualaikum nah teman-teman mungkin cuman itu silaturahmi saya ke neng lulu ya neng lulu ini gadis piatu teman-teman ditinggal wapat ibunya sejak usia 9 tahun teman-teman dan ternyata neng lulu ini selain terputus sekolah teman-teman ternyata punya neneknya juga sedang sakit parah teman-teman ya kita doakan neng lulu dan beserta keluarga neng lulu selalu disihatkan dan yang sedang sakit segera Allah angkat segera penyakitnya amin ya Allah dan saya mengucapkan sama Tuhan Haji di Singapura mudah-mudahan Allah membalas dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat lipat ganda amin ya Allah dan buat rakan-rakan yang lainnya barangkali menyisihkan sebagian hartanya buat membantu memperingan kehidupan gadis lesa baik lansia dan janda desa baik anak yatim itu bisa kalian kunjungi di deskripsi ada nomornya admin bonik channel tanpa disitu saya tidak pernah membagikan nomor admin tersebut mudah-mudahan videonya ada membuatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati